Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka menjamu pemain dan official tim nasional U17 untuk sarapan usai menyelesaikan pengusatan latihan di Kota Solo, Jawa Tengah. Gibran berjanji akan memenuhi Stadion Manahan jika nantinya Timnas Indonesia berhasil masuk ke semifinal dan final. Sebelum bertolak ke Jakarta untuk menjalani program pengusatan latihan berikutnya, para skuad dan official tim nasional U17 yang baru saja selesai menjalani pengusatan latihan di Solo, Jawa Tengah diundang Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka untuk sarapan di Lodjigandrum pada 14 Agustus. Gibran menyatakan senang karena Solo dipilih menjadi tuan rumah pusat latihan. Bahkan kota yang dipimpinnya itu pun direncanakan menjadi venue untuk acara semifinal, final dan penutupan Piala Dunia U17 2023. Karena itu, dia berharap Timnas U17 dapat kembali ke Solo di babak semifinal dan final Piala Dunia U17. Putra Solung Presiden Joko Widodo itu berjanji akan mengerahkan warga kota Solo untuk memenuhi Stadion Manahan jika Timnas Indonesia bisa melaju hingga ke semifinal Piala Dunia U17 2023. Kan Solo ini ditunjuk sebagai semifinal dan finalnya. Tim pelatih dijadwalkan menggelar kembali seleksi nasional pada 15 hingga 17 Agustus untuk 50 pemain yang lolos seleksi regional dari 12 kota pada 17 hingga 30 Juli lalu. Nantinya, pada bulan September hingga Oktober, Timnas U17 diagendakan akan melakukan pemusatan latihan di Jerman sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia U17 pada bulan November hingga Desember mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Demi Apriani, Kantor Berita Antara, Mewartaka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!